Hai, saya Dr. Henry, spesialis beda plastik. Kali ini kita akan bicara mengenai hidung, bagaimana membuat hidung lebih baik. Nah, hidung itu terdiri dari beberapa bagian. Pertama, ada tulang hidung seperti ini. Dan ini ada bagian tulang rawan, daerah yang lembut di ujung hidung seperti ini. Jadi ini bagian yang keras di sini. Nah, untuk menaikkan ini, bisa berbagai cara. Yang pertama dengan memakai implan, seperti ini implan. Implan silikon, silikon padat. Ditaruh di atas tulang hidung. Nah, implan ini bisa dipakai sampai ke ujung hidung, atau hanya buat untuk bagian tulang yang keras saja. Jadi tidak keseluruhan. Nah, untuk menaikkan ini bisa memakai implan hidung. Bisa juga dari tulang rusuk, tulang iga. Ditaruh di sini. Kemudian bisa juga dengan cara pakai filler. Bahan filler tinggal disuntikkan saja. Kemudian bisa juga ambil lemak. Dari lemak, kita ambil dari bagian tubuh lain. Kita masukkan ke dalam sini. Di atas tulang ini. Dan bisa juga dari kulit. Kulit dari bahan kulit di badan kita, di bagian yang lain. Kita taruh di sini. Nah, cuma yang paling alami yaitu yang menekati kekerasan tulang ini, yaitu silikon padat. Karena kekerasannya mirip dengan kerasnya tulang ini. Dan tulang iga juga bisa masuk ke sini. Kalau filler, lemak, kulit itu lembut. Jadi tidak sama kerasnya seperti tulang hidung. Berbeda. Jadi akan lebih alami kalau diberikan tulang iga. Atau dengan implan silikon. Kemudian, untuk bagian ujung hidung di sini. Bisa dipakai implan seperti ini. Dari bagian tulang sampai bagian ujung hidung. Jadi nyambung sampai ke sini. Bisa juga dengan kulit. Masukkan kulit di bawah ujung hidung. Masukkan kulit dari bagian lain. Dibindahkan ke sini. Bisa juga dengan lemak. Ambil lemak. Disuntikan masukkan ke dalam ujung hidung. Dan bisa juga dengan memakai tulang rawan. Jadi ini implan. Ini taruh implan di sini. Sampai sini saja. Dan ini memakai tulang rawan. Jadi ini keras. Seperti. Dikasih implan keras seperti normal. Tapi di sini. Akan lembut. Seperti tulang rawan. Aslinya. Karena di hidung kita memang aslinya ada tulang rawan. Sehingga kalau dikasih tulang rawan. Akan lembut. Tidak sepadat. Kalau dikasih implan. Jadi akan lebih natural. Kalau diberikan tulang rawan. Nah tulang rawan bisa diambil dari telinga. Bisa juga diambil dari dalam hidung sendiri. Di dalam hidung ini ada tulang rawan. Septal. Cartilage. Yang dipindahkan ke bagian depan. Nah sama-sama bagus dari telinga lebih banyak. Kita dapatkan tulang rawan. Karena ada telinga kiri kanan. Dari tulang rawan di dalam hidung. Itu lebih nyaman buat pasien. Karena tidak perlu ada operasi dari tempat lain. Nah itu dari samping. Bagaimana cara membuat hidung lebih tinggi. Nah tetapi kadang-kadang di atas hidung ini ada tulang yang menonjol. Namanya ham. Itu juga bisa dikurangin. Supaya tidak terlihat menonjol tulang hidungnya. Dan kalau dari depan. Ini tulang hidung. Ada yang ramping seperti ini. Ada juga yang lebar. Jadi tulang ini yang lebar kiri kanan. Itu bisa juga digeser. Jadi tulang ini digeser ke tengah. Supaya hidungnya tidak lebih lebar. Jadi lebih ramping. Jadi kelihatan lebih slim. Kelihatan lebih tinggi. Dengan cara merampingkan hidung. Kemudian juga dari depan. Dari cuping juga bisa dikecilkan. Cupingnya bisa di... Lubang hidungnya bisa dikecilkan. Dengan cara menggeser cuping kiri dan kanan ke bagian tengah. Jadi hidungnya juga lebih ramping. Itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Hubungi ke dokter Anda. Dokter beda plastik. Anda bisa melihat. Dokter-dokter beda plastik. Yang ada di Indonesia. Di website-nya. Beda plastik Indonesia. Perapisarjan.org Kemudian kalau ada yang ingin tanyakan. Silahkan ditanyakan ke email kita. Mungkin suatu saat kita akan menjawab di video-video berikutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.